Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa barakatuh Izin bertanya Ustaz, saya jual kuota pulsa, berbagai tagihan listrik, dan lain-lain Dan bisa melayani top up atau isi saldo dana, Shopee, Ovo, Gojek, dan lain-lain juga Yang saya tanyakan mengenai hal dana, misalkan orang mau mengisi dana sebesar 100 ribu Dan sebagai untungnya, saya kenakan admin dengan total 102 ribu Apakah isi saldo dana, dan lain-lain itu menjual uang Dan dengan admin atau untung saya itu bagaimana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada ibu yang bertanya tadi ya insyaallah Ibu yang bertanya tadi termasuk orang-orang yang usahanya diberikan keberkahan oleh Allah SWT Usahanya insyaallah adalah usaha yang bisa menjadikan datang rezeki yang halal yang barokah Amin Karena beliau berusaha untuk mendapatkan yang terbaik Berusaha untuk mendapatkan yang halal, yang bersih Dengan cara apa kalau tidak tahu bertanya Maka pertanyaan itu menunjukkan keinginan beliau untuk mendapatkan rezeki yang halal yang barokah Baik, terkait dengan isi atau top up saldo itu ya Termasuk uang-uang elektronik ya, kartu-kartu ya Itol dan lain-lain ya Kemudian juga termasuk sekarang uang-uang elektronik yang sudah banyak menyebar di berbagai macam aplikasi ya Ada yang macam-macam tadi saya enggak hafal apalagi Kemudian ada juga yang mungkin sekarang dari perbankan atau dari kooperasi yang membuat aplikasi Yang disitu kan pasti ada saldonya ya saldo kita Kemudian kita bisa untuk bayar ke sana, bayar ke sini dan seterusnya Nah ketika kita top up tadi salah satu uang elektronik kita Kemudian disitu ada 2.500 ya admin Termasuk itu seperti apa, apakah itu jual beli uang ada untungnya atau seperti apa ya Disitu perlu juga diperhatikan Perusahaan-perusahaan yang semacam itu bagaimana prinsip dan konsep-konsepnya ya Seperti apa, apakah prinsip dan konsep-konsepnya adalah bahwa itu hanya untuk memudahkan masyarakat saja Dan itu adalah hanya sekedar menyimpan saldo kita atau uang kita di perusahaan tersebut Sehingga nanti kalau kita perlu atau butuh untuk membayar sesuatu Kita tinggal membayar dengan uang kita yang dititipkan disitu Seperti itu Kemudian diperhatikan juga ketika kita punya saldo di tempat-tempat seperti itu Apakah perusahaan tersebut bergerak atau memutar uang tersebut dibisniskan, diinvestasikan pada investasi-investasi yang syariah atau tidak Karena terkadang mereka juga tidak mungkin hanya menyimpan uang tersebut saja di kas mereka Biasanya mereka juga selain menyimpan kas tersebut juga mereka yang menginvestasikan Seperti itu Sehingga nanti kelihatannya mereka kok banyak memberi promo Artinya kalau bayar pakai ini nanti dia dapat potongan, ditanggung oleh perusahaan Jadi harganya misalkan Rp50.000 Maka kita hanya bayar Rp40.000 yang Rp10.000 ditanggung oleh perusahaan aplikasi tersebut Itu dari mana? Tentunya dia juga melakukan investasi Jadi di situ kemudian dia punya keuntungan-keuntungan yang luar biasa, yang besar Nah dilihat juga seperti apa di investasinya Apakah investasi yang halal syariah atau tidak Jadi ini pertama terkait perusahaannya Jadi perusahaannya seperti apa, maka kita harus terdas memilih Setidaknya kalau tidak salah aplikasi itu, perusahaan-perusahaan terbuka Sehingga aturan-aturan dan lain-lain itu biasanya ada diumumkan Kemudian mereka bisnis investasi di mana saja biasanya ada Kemudian siapa pemilik sahamnya Kemudian apalagi bergerak di bidang apalagi di situ Kemudian apakah dia investasi di sini, di situ dan seterusnya Biasanya bisa dipelajari di media-media ekonomi Media-media yang membahas tentang itu Atau mereka juga punya company profile Apa namanya company profile atau profil perusahaan Jadi bisa dipelajari, bisa di ini Maka kita jangan sampai salah-salah pilih Kemudian juga mohon maaf apabila ada perusahaan-perusahaan yang kemudian Mendukung hal-hal yang tidak syariah atau hal-hal yang melanggar syariat Itu juga perlu kita perhatikan Agar tidak kita salah pilih Sehingga uang kita masuk ke sana diinvestasikan Pada hal-hal yang haram Justru memperbesar perusahaan-perusahaan yang tidak syariah Maka perlu kita perhatikan Di dalam meletakkan dana kita Dalam meletakkan uang kita, saldo kita, kas kita Jangan disembarang Oh ini lebih murah, ini lebih apa namanya Lebih menguntungkan, lebih mudah Kemudian tidak sering trouble dan seterusnya Ya itu mungkin salah satu kelebihannya Tetapi disitu dilihat apakah dia bergerak di udang syariah atau tidak Atau dia memang hanya menyimpan saja Bisa saja seperti itu Baik, itu terkait perusahaannya Kemudian terkait tadi transaksinya Nah itu transaksinya adalah Apa namanya, bukan jual beli uang ya Jadi memang apa namanya Kita itu, kalau misalkan ada orang ngisi saldo di saya Misalkan ya, atau Kang Irfan lah Kang Irfan itu punya usahanya di bidang ngisi saldo itu Saya ingin ngisi saldo salah satu dompet elektronik saya Misalkan aplikasi elektronik saya Aplikasi keuangan saya Ingin saya isi top out saldo Sekarang 100 ribu ke Kang Irfan Nah ketika Kang Irfan Mentransfer ke Apa namanya, nomor saya yang Yang tadi Apa namanya, elektronik tadi Berarti kan saya berhutang kepada Kang Irfan Saya berhutang kepada Kang Irfan Nah kemudian utang tersebut saya bayar Sesuai dengan yang dia transfer 100 ribu misalkan Dan saldo saya 100 ribu Nah hanya saja Kang Irfan ketika transfer tersebut Itu kan butuh alat Kemudian dia butuh internet juga Kemudian dia juga butuh tenaga, pikiran, pengetahuan Maka dia berhak mendapatkan jasa Mendapatkan upah atau jasa Nah biasanya disebutnya uang admin 2500 itu Itu disebutnya jasa admin 2500 dan itu bukan sesuatu yang haram ya Karena apa? Karena itu adalah jasa Nah tadi Kalau melihat ininya jasa Maka ya boleh namanya jasa ya Dia memang bekerja Dia mentransfer Dia butuh ilmu Dia ketahuan Dia butuh internet Dia butuh alat dan seterusnya Sah Dia mengambil jasa 2500 Nah tapi tadi yang diperhatikan adalah Uang kita kemana Ke aplikasi saya Aplikasi itu bergerak di bidang apa Kemudian seperti apa pengelolaannya Dan seterusnya Maka itu menjadi Menjadi Sesuatu yang perlu kita perhatikan ya Kita tidak bisa Atau tidak boleh menghukumi salah satunya Kecuali kita sudah tahu dulu Apa yang bergeraknya di mana Dan seterusnya Silahkan dibaca sekarang Literasi di mana-mana ya Silahkan dikunjungi Company Profilnya Websitenya Dan seterusnya Diperhatikan seperti apa Jadi seperti itu Kalau uang tadi itu admin Admin itu adalah jasa Atau upah Atau ujroh Ujroh dari Anda Mentransfer itu Jadi bukan Ini kok 100 ribu Dibayarnya 102 ribu Berarti yang 2 ribu riba gitu Bukan Yang 2 ribu itu adalah Ujroh dari ini Dari Anda mentransfer itu Anda butuh Internet butuh ini Itu namanya Namanya ujroh admin Ujroh admin Insya Allah Itu adalah salah satu Apa namanya Hak Anda Ketika Anda Apa namanya Sudah melakukan suatu pekerjaan Maka Anda Mendapatkan ujroh Dan insya Allah 2500 itu adalah ujroh Yang sesuai lah Yang sesuai dengan Yang Anda Lakukan Kurang lebihnya Demikian Wallahu a'lam Peace Sohab